Pemirsa H2 lebaran kemarin, suasana jalan lintas Tungkal Jambi terpantau lengang dan sepi sebab meski terlihat kendaraan yang melintas mayoritas warga sekitar kampung yang ingin perlebaran. Pantauan jalan lintas ini terpantau sejak pukul 11 hingga soleh hari, meski demikian kendaraan akan terlihat ramai ketika H7 lebaran karena diprediksi arus balik mudik lebaran. Beginilah suasana H2 lebaran kemarin, terlihat suasana jalan lintas Tungkal Jambi terpantau lengang sepi. Terlihat mayoritas kendaraan roda 2 melintas, yakni kendaraan warga sekitar kampung yang akan pergi ke rumah sanak saudara. Sedangkan kendaraan roda 4 yang melintas terpantau sepi atau lengang. Puncak arus balik akan terjadi peningkatan pada H7 lebaran. Ini dikarenakan pada Senin nanti, aktivitas masyarakat mulai masuk kerja seperti biasanya. Mayoritas loncakan arus mudik juga akan terlihat di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal, karena mayoritas menggunakan jalur laut dan ini terjadi biasanya pada H6 lebaran dan H7 lebaran. Selain itu, untuk suasana jalan lintas Tungkal Jambi juga terlihat lancar atau jalan masih dalam kategori mulus, meski masih terlihat ditemukan adanya sebagian jalan baru selesai pengerasan dan jalan yang ditemui sedikit berlobang. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.